Halo sahabat youtube dan dosana dosana siang ini saya berada di Pasar Pariaman yang merupakan titik pusat dari keramaian yang ada di kota yang terletak di pesisir barat pantai Pulau Sumatera ini Dulunya kota Pariaman ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Padang Pariaman pada saat ini sudah menjadi kota dari pemekaran daerah Oke di depan kita ini adalah bangunan pasar rakyat yang diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin Oke kita masuk ke jalan Bagindu Aziz Khan ini para sahabat youtube dan dosana dosana di sebelah kiri kita tadi adalah merupakan leretan pertokohan dari Haji Mek Saleh saudagar terkaya di zamannya Di jalan Bagindu Aziz Khan ini para sahabat youtube dan dosana dosana di kanan kamera ini ada sebuah tempat puliner ya yang cukup mantap dan cukup dikenal Bakso Malang Amerta Nah ini dia Jadi kalau yang mau menikmati bakso silahkan ke jalan Bagindu Aziz Khan tidak jauh dari pasar periaman dan ini adalah outlet dari ladu ayang isar yang terletak di jalan Bagindu Aziz Khan Nah kita lurus ya para sahabat youtube dan dosana dosana inilah situasi yang kita dapati pada saat ini jalan Bagindu Aziz Khan dimana di beberapa titik sedang berlangsung pembangunan Bangunan bangunan kiri kanannya ya pengembangan lah ya jadi di ujung jalan ini mendekati simpang kuburan Belando yang biasa disebut dengan kubel itu ya sudah mulai terlihat bangunan bertingkat ruko rumah toko Nah disini ya itu adalah kantor bawaslu di sebelah kanan kita ini Nah di depan kita ini inilah yang dikenal oleh masyarakat sebagai simpang kubel Simpang kubel ini simpang kuburan Belanda karena pada masa dahulu di sisi sebelah kiri kamera ini di kubel ini Pernah terdapat kuburan Belanda ya Sehingga ini adalah persimpangan yang cukup ngetop Konon kabarnya di simpang kubel inilah dulunya Padang Kerbala jadi untuk salah satu rangkaian dari prosesi penyelenggaraan Alek budaya atau pesta budaya orang Piaman Bat Tabuy setiap bulan muharam sekali setahun Nah jadi di prosesi penyelenggaraan ini Para sahabat youtube dan senang-senang setiap 1-10 muharam itu diselenggarakan keramaian Alek Oh itu sate Sate Nah jadi sate ini makanan spesifik di prosesi penyelenggaraan Dan masih ada kalau dulu tidak pakai gerobak yang pakai roda itu ya Bahkan sekarang pun sudah memakai becak motor Tapi masih ada yang memakai gerobak dorong Nah kalau dulunya lagi malah dipikul itu jualan sate keliling Oke kita sudah berada ini di lohong namanya para sahabat youtube dan usaha-usaha Ini jalan ini kalau kita teruskan ini merupakan akses kota Paryaman menuju kota Padang melalui via Bandara Interpersonal Benangkabau Oh ya di depan kita ini adalah Simpang Kampung Kaliyang Itu di depan sana ada perlintasan kereta api Oke kita belok ke kiri untuk menuju ke Kampung Baru Ada informasi buat para sahabat youtube dan usaha-usaha anak Di tidak jauh dari Simpang Kampung Kaliyang ini ya Di sebelah kanan ini ada sebuah cafe ya menarik juga Untuk menikmati sajian minuman dan makanan ya Itu adalah tong kopi Jadi kalau mampir ke Kota Paryaman Boleh juga mencicipi hidangannya Oke kita lanjut ya Ke Kampung Baru Ini masih di dalam wilayah Pohong ini sebenarnya Nah dan di depan sana Nanti di sebelah kiri kamera ini Kita akan menjumpai rumah sakit umum daerah Paryaman Salah satu yang menjadi magnet perkembangan daerah Kampung Baru ini Kampung Baru ini para sahabat youtube dan usaha-usaha Karena merupakan desa di dalam kota Paryaman Nah itulah uniknya ya Walaupun kota ada desanya Jadi luar biasa kita salut itu Bagaimana masyarakat disini Tetap ingin mempertahankan status sebagai desa Oke ini bangunan rumah sakit daerahnya Sudah semakin mantap semakin gagah ya Konon semakin meningkatkan pelayanannya Dalam urusan kesehatan masyarakat Oke di depannya ini ada Sejumlah kuliner kaki lima ya gerobak Ada pokok kocok, ada sate, ada mertabak ya Cukup lengkap juga para sahabat youtube dan disana-sana Sementara di ruas di depan jalan yang akan kita lalui ini Ini kiri kanannya penuh dengan kuliner-kuliner ini Dan akan ramai pada sore hari sampai malam hari Di sini merupakan salah satu titik keramaian juga ini pada malam hari dan yang dimulai dari sore hari Ini di depan kita ini adalah simpang kampung baru Jadi simpang kampung baru ini merupakan titik temu dari sejumlah akses yang ada di dalam kota pariyaman Kenapa kampung baru ini para sahabat youtube dan disana-sana Di sini terletak sekolah menengah atas negeri satu pariyaman Sekolah yang ketop ya dan bersejarah Nah jadi ini sekolah kebanggaan ini oleh banyak alumninya dan masyarakat pariyaman SMA satu negeri pariyaman Sementara di depannya ada ini depot buah Eri-ari buah Jadi salah satu yang menjadi magnet jalan ini Menjadi ramai baik siang ataupun pada malam hari Oke para sahabat youtube dan disana-disana Saya hanya selintas nge-vlog di jalur ini Dan mudah-mudahan tetap mengikuti konten-konten yang dihadiri channel ini Dengan konten-konten terbaru Di intiang tarui Terima kasih 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 Terima kasih